Halo guys kembali lagi bersama aku Victor dari Vicocell Gaming untuk magic survival kali ini aku pakai kelas yang namanya elektromencer dimana dia punya magic itu namanya electric zone untuk upgrade yang electric zone ini aku pilih yang EMP EMP ini magicnya itu lebih ke DPS teman-teman jadi dia itu lebih cepat anunya apa namanya itu memberi efek apa memberi efek apa asalnya attack speed lah jadi dia debit per secondnya itu lebih cepat daripada yang lain-lainnya teman-teman terus sama sama dibedakan dengan itu apa warna petirnya kan yang EMP ini warna hijau itu nanti kalau yang disarge itu itu tetap putut tetap warnanya putih tapi dia lingkarannya besar kayak gitu sistem electric zone ini tuh jadi bukan kita nabrak karena petirnya dia dia musuhnya mati bukan tapi yang dia masuk ke zonanya dalam petirnya ini jadi lingkaran itu kalau dia masuk ke dalam zonanya itu ya itu mulai diajar sama elektrik-elektriknya ini jadi mulai menghajar terus itu nanti kelihatan ketika kelihatannya tuh ketika aku tuh pakai cuman magicnya cuman ini aja magic attacknya cuman ini aja itu kelihatan kalau apa musuhnya tuh dipukul jedut-jedut-jedut gitu ini kan masih awal-awal kan musuhnya akan cepat mati nanti kalau sudah HPnya tuh agak lebih banyak nanti akan kelihatan kalau musuhnya itu begitu masuk tuh dia tuh kayak disengat terus kayak disetrum terus 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 kayak gitu ah nah sebetulnya itu itu ada dua item yang bagus yang tadi tadi yang ambilnya legendary tapi itu tadi tuh aku ngambilnya punya nya eh apa yang aku ambil tadi itu mengurangi minus 20% HPnya musuh tapi yang tadi ada antenanya itu bagus juga soalnya menambah interval interval DPS jadi DPSnya semakin cepat lagi dia DPS ini dikasarannya tuh IMP tuh attack speednya cepat tapi dpc itu biasa gitu enggak seperti yang update-an teman-teman yang satunya nanti kan ada tiga kan yang ini ada Fire Aura IMP sama discharge aku ini sekarang untuk yang apa namanya IMP ya Wih dapat gold warna hitam temen-temen mes hitam itu yang paling tinggi layaknya lumayan 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 untuk tipe magic yang ini ya temen-temen itu sebetulnya juga salah satu kesukaanku juga karena DPS nya tuh lumayan apalagi sudah dapat apa itu namanya lightning root tadi itu ya ya artifak yang lebih betul itu nambah interval damage-nya pokoknya disini kalau artifaknya itu tulisannya ijo atau putih atau opsinya tulisannya nggak merah tuh pokoknya bagus ya ini loh kayak gini loh apa namanya tuh udah dia didalam kan dibukulin dibukul-dibuk-dibuk-dibuk-dibuk-dibuk-dibuk dikebukin begitu dia masuk ke zonanya petir ini makanya kan kita tuh butuh yang namanya damage juga butuh yang intervalnya semakin tinggi semakin interval tinggi TV sebagai tinggi semakin cepat dihancur nah kelihatan kan nah kelihatan kan aktifak bagus itu ini nanti yang fire Aura itu coba kasih eh bukan interval tuh aku kasih cooldown itu dia nanti tapi eh ke dia nanti apa namanya tuh merekah melet menyemburkan apinya tuh cepet nggak ya nanti soalnya kan Aura kan jadi dia tuh menyemburkan api ke siling nanti nanti aku coba eh aku coba deh apa kok nanti apa di gigi yang aku nanti kayaknya aku mencoba deh buat percobaan interval tuh ngefek buat ini udah main keempat kenapa kok ah kita menutup elektrik zon ini nggak datang datang-datang tuh nah itu lihat video terus tepuk-gulit tepuk-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup-gup lalu ya gimana kalian lihat lima gimana cari kita terbari menerima itu ya temen untuk yang di pojokkan nafis ada nomor lima ya kan itu aku ngapel artifat yang gambarnya itu yang model kak gen DNA itu loh yang kayak muter-muter itu itu kalau kita ngambilin namanya DNA kita tuh dapet damage satu persen jadi sekarang aku nambah dengan itu lima persen jadi damage itu tambah seakhirnya imp-nya muncul cuman damage-nya ini kurang-kurang besar jadi jadinya tuh tak bisa langsung lewas musuhnya itu udah kondromnya itu tuh ingin dapet itu kalau jauh-jauh bikin yang kaya-jauh ketika dapet-dapet asum untuk yang clogging nya itu aku pilih yang seolah-olah setting aku nyoba itu fungsinya gimana kalau kita lagi masuk mode stealth ya mode hilang itu kalau kita bunuh-bunuh musuh ini kita kayak dapet apa tuh namanya itu apa sedot-sedot HP jadi temen-temen jadi kita bunuh musuh kita dapet darah jadi kita regenerasi gitu cuman ini aku nyoba sih ke efek wanda tapi naik kuliat ini kok apa namanya dbj itu kurang cepat membunuh jadi kok nggak berasa nanti ya Aduh ayo upgrade-an eh dua 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 padahal yang merah nah ini dbj sudah dua kali loh tapi enggak terasa sudah ditambah enam menit juga masih tak terasa kita lihat temen-temen apa aku ini sampai ke pos menit 10 tak ya 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 udah enam berarti enam persen 6 damage ya lumayan aku diem itu nyoba dia bisa cepet tetap apa dia punya besar apa tidak gitu ternyata saya menyedihkan dulu kok aku kok sudah dikeroyok kayak gini aku dikeroyok kayak gini dulu 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 tetep meledak yang paling bagus kalau kita siltenya pecah terus siltenya meleduk aku naik 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 ayah aduh eh hidup lagi hehehe padahal sedikit lagi itu ada darah loh ya oke temen-temen videoku sampai sini dulu ya temen-temen oke jangan lupa like dan subscribe-nya sampai jumpa di next video berikutnya sampai jumpa dadah 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 Terima kasih.